Hai, gue mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini hingga mencapai 1000 subs. Kedepannya, gue akan tetap memberikan video terbaik untuk kalian semua. Sekali lagi, thank you buat dukungannya. Dan di kesempatan kali ini, gue akan membuat video request dari salah satu penonton dan juga subscriber gue, yaitu Agan HSN Mustafa, yang sudah request video ini dari 2 bulan yang lalu. Oke, gue sudah sampai di Red Doors Mangrove Peak, dan sekarang gue akan check-in terlebih dahulu. Gue sudah selesai check-in, dan sekarang gue dalam perjalanan menuju ke resort. Kita akan disajikan pemandangan hutan bakau yang indah sepanjang perjalanan menuju resort. Karena perjalanannya lumayan panjang, jadi kalau kalian mau langsung lihat resortnya seperti apa, skip aja videonya di menit ke 2 lewat 30 detik. Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia resort tempat gue bermalam. Terima kasih telah menonton! Gue sudah sampai di depan resort, dan sebentar lagi kita akan mulai room tour ke dalam. Jadi kurang lebih seperti ini interior dari resort kita. Di sini ada meja dan sofa. Lalu ada televisi, dan ada AC-nya juga. Kita dapat 2 botol air mineral dan tisu. Lalu di sini ada laci, dan juga tempat pengimpanan barang. Sekarang kita akan lihat toiletnya seperti apa. Sekarang gue akan ajak kalian naik ke atas untuk melihat area tidurnya. Ini adalah kamar tidur dari Red Door Resort Mangrove Peak. Kamar tidurnya luas, dan kalau kita lihat di sini bisa nambah kasur lagi sebenarnya. Oh ya, karena di lantai 2 ini lebih gelap, jadi gue akan coba nyalain lampu dulu. Tetapi dari 2 saklar yang gue coba, gak ada satu pun yang berhasil menyalakan lampu. Dan ternyata saklar tersebut untuk lampu di teras lantai 2. Jadi yaudah, gue akan lanjutin record dengan pencahayaan seadanya. Kita dapat amenitis berupa perlengkapan mandi dan perlengkapan sikat gigi. Terus kita juga dapat handuk. Sekarang gue akan cek kasurnya. Jadi kasurnya ini punya tekstur yang sedikit keras, tapi menurut gue masih nyaman. Nah, kalau bantalnya ini empuk banget. Sekarang mari kita lihat teras di lantai 2 seperti apa. Teras di lantai 2 Teras di lantai 2 Kalian yang ingin bersantai dan juga refreshing. Disini ada meja dan juga kursi, jadi kalian bisa bersantai sambil ngopi. Sekarang gue akan coba geling di sekitar teras lantai 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kalau dari dalam kamar kita tengok keluar, kira-kira seperti ini pemandangannya. Di lantai 2 ini juga ada kamar mandi. Jadi kalau kalian bawa banyak tamu atau keluarga, gak perlu rebutan kamar mandi. Sekarang kita akan turun. Dan by the way, tanggangnya ini cukup aman karena anak tanggangnya lumayan lebar dan ada pegangannya. Oh ya, kalau malam hari kira-kira view-nya seperti ini. Dan ini gue rekod dari teras di lantai 2. Sedangkan kalau view malam di teras lantai 1 kira-kira seperti ini. Disini suasananya gelap karena semua saklar yang gue coba gak ada yang berhasil untuk menyalakan lampu teras. Oke, sekarang kita akan coba jalan-jalan malam di sekitar Mangrove Peak. Nah, ini adalah view luar dari Red Door Resort Mangrove Peak pada malam hari. Sekarang gue akan lanjut jalan untuk melihat pemandangan malam hari di kawasan Mangrove Peak. Btw, videonya akan ada sedikit efek jello. Karena stabilizer yang menyala dan kurangnya pencahayaan. Jadi di sekitar sini juga masih ada resort yang lain, tapi yang ini sepertinya berbeda dengan tipe yang gue pesan. Jadi sekian dulu video gue tentang Red Door Resort Mangrove Peak. Buat kalian yang ingin staycation di Jakarta, namun ingin merasakan suasana tenang seperti di desa, kalian bisa mencoba Red Door Resort Mangrove Peak ini. So, thank you buat kalian yang udah nonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.